Pemirsa, 6 pekerja korban limbah beracun di Parung Panjang berhasil dievakuasi minggu dini hari. Informasi selengkapnya tentang hal ini akan disampaikan oleh Tezar Aditya. Tezar, silahkan. Ya, Misa dan juga popi kita awali segmen ini dengan berita dari daerah Logor, Jawa Barat, di mana 6 pekerja korban limbah beracun di Parung Panjang ini berhasil dievakuasi pada minggu dini hari tadi. Semua korban langsung dibawa ke rumah sakit keramat jati untuk diotopsi. Ke-6 korban dievakuasi dari Koram Limbah, pabrik pembuat plat kertas untuk kemasan telur di desa Cibunar, kecamatan Parung Panjang, Kaupaten Bogor. Proses evakuasi sempat mengalami hambatan lantaran petugas khawatir terpapar gas beracun. Untuk keselamatan, petugas Basarnas terlebih dahulu menggunakan tabung gas oksigen untuk bisa masuk ke dalam kolam. Evakuasi baru bisa dilakukan menjelang tengah malam hingga minggu dini hari. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!